Hai selamat pagi, jadi hari ini aktivitas aku mulai dengan posyandu atau aku mau nimbang anak-anak di posyandu terdekat kalau di kampung-kampung ya atau biasanya di kelurahan atau kecamatan biasanya mungkin setiap tempat itu ada posyandu dan dilakuin satu bulan sekali, nah kebetulan kemarin Andi belum pernah kan, jadi aku akan coba posyandu untuk nimbang Andi dan biasanya posyandu ini mulai pada pukul 9-10 pagi, dan ini aku berangkat ini masih pagi masih awal jadi masih sepi nggak banyak orang dan aku disini itu kan memang ikutnya kan daerah sekitar ibu aku ya, jadi untuk bendaftaran sendiri sih aku tuh masih pakai kakak aku yang dulu kalau Andi tuh belum masuk kakak aku ya, karena dia orang asing atau pakai paspor kayak gitu dan ini nimbang Nana dulu yang sering rewel ya, atau selalu aktif jadi pengen tauan, jadi ini aku nimbang dulu seneng banget kalau suruh nimbang-nimbang aslinya tuh Nana tuh ya ini nimbang Andi, anteng banget, Andi tuh kadang-kadang tuh memang terkesan anteng ya kalau di luar tapi kalau di rumah biasanya itu dikit-dikit dia tuh rewel, cengeng, ditaruh nggak maunya gendongan terus kalau misalkan kayak dia kena apa sendiri pakai tangan, kena kepala gitu ya, manis, lucu kadang-kadang tuh lihat tapi kalau kayak gini tuh lucu, embul-embul, gemesin gitu, dan ini waktu ngecek lingkar kepala, lingkar lengan ya kalau di posyandu kayak gini dan biasanya juga kalau misalkan di rumah sakit juga nimbang ini ya, ini berat Andi sama ukuran Nana tuh hampir sama kepala sama ilunya ya ilah apa ilu, lupa aku, jadi cuma beda 50-50 aja sih ya masya Allah tabarang Allah kalau anak kedua aku nih bisa embul ya, padahal mamanya sendiri juga nggak ada lemak atau dagingnya kalau di Cina itu aku nggak bisa ya tau kayak perbedaan dia itu setiap bulannya naik berapa senti atau berapa beratnya kayak gitu karena kalau di Cina bisa kalau mau vaksin yaudah tinggal dateng, daftar, terus bisa tanyain ada panas atau demem atau flu atau gitu ya terus kalau udah yaudah langsung tinggal di vaksin aja sesuai sama ketentuannya atau perbulannya itu urutannya seperti apa kalau di Indonesia kan biasanya perkembangan anak itu kan setiap bulan dicek ya untuk KMS-nya berapa kalau misalkan ada stunting takutnya itu seperti itu perpumbu kembang isinya kalau di Cina ya mereka ngelihatnya itu biasanya dari bentuknya oh gendut, gitu nggak, terus tingginya berapa kayak gitu biasanya dilakuin di rumah sendiri sih dan itu tuh pengalaman aku selama aku tinggal di Luan, mungkin kalau di kota lain mungkin beda lagi ya karena kan setiap kota biasanya punya rumah sakit yang berbeda nah ini aku udah selesai, udah pulang dan Andi udah pumbuh dan ini tadi dapet kita, kalau misalkan di tempat aku Poshyano itu kasih kita donasinya 2.500 dan itu nanti gantinya itu biasanya dapet jajan-jajan untuk isi anak-anak ya istilahnya dan kali ini dapet botol, satu botol, kalau biasanya rata-rata seringnya itu pasti kacang hijau ya, itu wajib banget jadi ini tadi dapet satu botol kacang hijau, ada pisang, dan juga jajanan kalau di tempat kalian yang di Indonesia-Indonesia kayak gitu, biasanya sama nggak kalau Poshyano kayak gini nah ini tuh namanya Putu, kalau di tempat aku, ini biasanya ada suaranya gitu dan aku tuh ya seneng aja kalau dengerin suaranya dateng, terus pagi-pagi juga kan ini Nana juga biasa kalau jagain adiknya, biar orang-orang tuh nggak boleh nempel sama Andi kalau di tempat kalian ada juga namanya seperti ini sama nggak, atau mungkin berbeda nama gitu setiap daerah kan biasanya punya ciri khas, walaupun mungkin hampir sama ya kan dan ini tuh kayak gini, isinya manis banget karena gulanya dan lanjut nih aku ajak Nana untuk pergi bermain, karena kan dia udah mungkin dah boring ya di rumah, di Indonesia jadi aku ajak sekali ini main ke mall, dan aku juga udah lama kan nggak nge-mall karena udah banyak banget mall baru di kota aku, Semarang jadi mungkin banyak tempat-tempat yang his atau vira-virar gitu ya karena kan kota Semarang juga kota yang lagi maju gitu ya, berbenah dan ini salah satunya, kalau Nana liat mainan kayak gini ya kita tuh pasti sebagai orang tua kadang-kadang was-was, aduh ini anak mau ngambil apa gitu ya tapi aku nggak ngelarang sih, cuman aku bilangin ini kira-kira kamu mau pilih yang ini atau yang ini tapi pada ujungnya dia nggak milih sih kadang-kadang dia liat-liat dulu, kadang nggak langsung dia pilih harus beli ini sih kadang kalau Nana tuh, dan kadang-kadang dia saking baiknya jadi dia bingung terus akhirnya aku pengen bikin dia capek ceritanya ya, terus aku ajak ke playground gitu ini Nana sudah excited banget, terus langsung cepat-cepat ngelepas sepatunya udah keburu-buru pengen banget liat anak-anak bermain ya kan dan kalau Nana sendiri tuh udah terbiasa, dia masuk-masukin sepatu karena kalau dulu di Cina juga biasanya dimasukin di rak kayak gitu cuman kadang-kadang dia udah keburu-buru banget jadi bingung nih mau dimasukin yang mana mamanya taroknya dimana jadi kadang-kadang anak itu punya lucu-lucuan sendiri ya masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri sih dan karena anak orangnya tuh hiperaktif banget jadi dia tuh nggak bakal bisa diem, bakal lari kesana-kesini tapi ya aku nggak bisa ngelepasin dia karena dia kan masih di bawah 3 tahun dan melalui pengawasan banget jadi tetap harus aku temenin jadi walaupun di play world ini apalagi kalau banyak orang-orang yang dewasanya banyak di atas 2 tahun atau 3 tahun bahkan 5 tahun lebih itu bahkan lebih rawan banget karena bakal lari kayak disini kadang-kadang aku lihat dia kesenggol orang gede-gede kayak gitu jadi tetap harus dijagain atau temenin dan lanjut aku udah selesai kalau dia udah pengen keluar sendiri ini aku pengen beli cemilan buat dimakan karena ini lagi-lagi kalau ngeliat gini tuh ngiler terus ketemu sama temen sekawan waktu aku kerja dulu yang udah punya anak juga dan dia ini lucu banget jadi Nana pun ketemu temen kayak gini tuh nggak ada capeknya padahal tadi udah berlarian lari di playground udah lari lagi sampe ke ujung namanya anak-anak ya kadang-kadang orang tuanya yang capek abone dan anak-anak ya